Hai pegang micnya pertanyaan pertanyaan yang pertama naik pangkat dari mayor ke light call wajib caranya gimana ya syarat kalau dari mayor naik ke light call syaratnya cuman lima satu enggak boleh gerutu gerutu banyak kan juara satu kalau suruh gerutu iya ke suami ke suami kalau ada suami ke anak kalau ke ada anak ke kantor kalau ada kerja di kantor enggak boleh mikir enggak boleh komen enggak boleh ngeluh terakhir sedekah gaji terakhir sama remonnya saya nggak punya remon sekarang Paji karena lagi ada masalah yang hukum militer itu Paji tinggal nunggu banding kalau dapat remonnya berapa dulu dulu 38 ya udah segitu pokoknya gaji sama remon disedekahin nanti pasti terkabul jadi lima enggak boleh ngurutu enggak boleh mikir enggak boleh komen enggak boleh ngeluh sedekahin ekstrim sedekah gaji terakhir sama remon ada lagi ada lagi yang keduanya pingin dibebaskan sama gitu itu juga yang dibebaskan dari hukuman militer itu Paji kan belum gurutunya belum di stop enggak ada kan guru tuh terus ada moda 10 miliar ya kan belum dijalanin dulu ini jalanin dulu jadi ilmunya jalanin syukurin nikmatin ini kan enggak Hai jalanin syukurin nikmatin namanya kan proses kau ini kan enggak namanya protes saya pengen punya 10 miliar saya pengen naik pangkat saya pengen dibebasin dari hukuman militer kata Allah jalanin dulu nikmatin dulu Iya prosesnya ini kan protes protes begini saya pengen bebas pasti bebas saya enggak dihukum militer pasti enggak dihukum saya punya modal 10 miliar pasti punya modal kayak saya juga begitu ngajar kan gratis emang bayar nih ngajar ngajar gratis mau pesertanya 10 20 bahkan kalau di luar kota peserta bisa 300 800 400 enggak bayar tapi kan saya harus punya Robicon gimana orang pasien yang enggak bayar punya Robicon gimana Oh enggak 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 takut saya saya punya anak namanya voji suka main air voji jangan main air kalau voji main air papa punya mobil Robicon nah jadi saya Robicon enggak beli kalau beli 1,7 M nah saya Robiconnya dikasih sama Pak Haji Sutan Pak Haji Sutan tuh yang utangnya 150 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil tanpa jual aset istrinya ngasih saya mercy e250 anaknya ngasih saya Honda Jazz terbaru kalau beli 380 nah maksud saya nih semuanya jalanin dulu dong ilmu RDI jalanin dulu karena proses nikmatin dulu nikmatin kan nikmatnya semuanya manis pahit juga nikmat contohnya apa broto wali waduh pahit bener sehat gila kita minum air gula manis akhirnya kontol kita nggak ngaceng iya kan padahal itu kan yang bikin nikmat para istri tercinta emang kenapa haji kalau nggak ngaceng kalau dimasukin melewet melewet maksud saya jalanin syukurin nikmatin nah temen-temen taunya tuh nikmat itu manis bukan pahit juga nikmat salah satunya broto wali ya kan atau bapak dan ibu nyayur bening atau ngesop ada buah pala itu kan yang bikin enak tapi kita kadang saking lahapnya buah palanya dimakan uh aduh 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 itu nikmat namaksud saya coba dong nih jalanin syukurin nikmatin sambil bahagia ini kan enggak kalau saya mau bebas hukuman pasti amin saya mau ini pasti 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 gitu tapi kalau banyak apa-apa protes saya mau bebas dari hukuman militer pasti bebas tenang aja kan ada ayatnya ini begini malam aku rubah jadi siang siang aku rubah jadi malam kata Allah aku bisa bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa mosok ngabulin mbaknya nggak bisa bisa lah amin jadi gimana dong Paji biar gua nggak dihukum militer paksain mulai dari sekarang atau dari kemarin kan diterusin celana dalemnya dibalik bahannya dibalik sudah iya kan saya tanya tuh sama lawyer saya lawyer kalau kalau sidang walaupun lo membelain yang salah kalau selalu menang lawyer kan gue selalu pakai celana dalem dibalik di BH dibalik walaupun dia men walaupun dia di pihak yang benar dia kalah sama gue Oh gitu Oh iya dong Ji praktekin ini mulai lu Ji jadi gua nggak pernah jadi gua bayarannya terselalu tinggi kenapa karena yang gue belain nggak pernah kalah jadi apa ilmu celana dalem Amin nah begitu juga Bapak kalau mau nawarin mobil kalau Bapak pedagang mobil begitu juga Bapak kalau mau nawarin apartemen kalau Bapak jualan apartemen jadi celana dalemnya dibalik kalau yang perempuan celana dibalik BH dibalik nanti orang yang kita ajak diskusi atau berdebat dia langsung gini iya iya betul Pak Ji aku pernah tersponnya begitu jadi kadang teman-teman bilang masa sih Ji jangan celana dalem dibalik BH dibalik aja di persidangan kalau bisa menang lo tes dulu jangan protes proses bos lo tuh terlalu jual apa mulutnya tuh cangkem ya nggak boleh apa susahnya celana di dalam dibalik demi sidang menang apa susahnya pakai BH dibalik demi sidang menang ya kan yang penting kan menang walaupun orang bilang lo gila lo dari pagi BH lo dibolak-balik dibolak-balik itu kan guru gue emang suka begitu aja dui Oh iya iya tapi kan walaupun dia nggak waras dia pakai Robicon daripada lu waras pakai Pajero nggak level Pajero nggak level juga Fortuner hari gini trennya ya Robicon kedua ada orang Arab Saudi yang anaknya nakalnya Angu Jubila Mindalik siapa namanya saya sudah saya sudah kecil kalau ada tamu pasti makanannya disiram pasir sama saya sudah di dapur akhirnya mamanya ngomong begini saya sudah jangan nakal kalau saya sudah nakal jadi Imam Masjidil Haram sekarang terkabul Imam Masjidil Haram namanya saya sudah apakah dia pintar kayaknya di juara blok on nomor satu di Arab Saudi tapi kok jadi Imam Besar ya karena sumpah serapah emaknya ngomong yang bener ini kan kita kalau sumpah serapah ngomongnya yang negatif akhirnya negatif Paji bisa nggak aku nyumpain suami aku para istri boleh Bapak kau dipanggil denger kalau Bapak dipanggil nggak denger pokoknya kontolnya ngaceng daripada berobat kemaerot berapa juta kenapa nggak kita ngucap aja gratis ketimbang cuman ngerasin alat kelamin kenapa musik kemaerot cuman ngerasin alat kelamin kenapa musik beli jamu kuat Jakarta Bandung mendingan kita ngucap Bapak Bapak kalau Bapak kalau lempar-lempar baju pokoknya kalau malem kontolnya ngaceng nah gitu aja kan suami suka lempar-lempar baju kan kalau baju kotor namanya suami nah kita kesel kenapa nggak kita jadi doanya kan suami langsung huri mendingan aku lempar-lempar terus biar didoain saking loncat-loncat kejepin nggak bisa ngaceng juga ada lagi ini Paji kan lihat tes semuanya waktu itu saya mandi pakai air pandan itu masih terus lanjut aja terus Mbak sampai terkabul amin nanti udah terkabul nggak usah mandi lagi nanti ada kasus lagi mandi lagi gitu pokoknya apa fungsinya kita mandi pandan mandi pandan itu fungsinya kalau kita jelek itu enggak kelihatan jeleknya kalau kita bau busuk enggak ketahuan bau busuknya jadi wangi aja bahwa ini kita pengen dipromosiin aja bahwa ini kita pengen ditenteng sana tenteng sini aja padahal kita lebih bikin kesalahan fatal ada nggak nggak usah gue sebutin namanya zaman tahun 60-an itu ada yang nyelundupin beras di kerawang nggak usah gue sebut namanya bisa jadi presiden nggak jadi tuh siapa namanya nggak usah disebutlah lihat aja sejarahnya dulu ya kan itu jadi intinya mandi pandan mandi pandan mandi pandan pandannya nggak usah bus Enggak 9 lembar diket karet kalau pakai shower diket kelebihannya mandi pandan apa sih Ji walaupun kita udah bikin kesalahan orang lupa sama kesalahan kita nama kita terus-terus bisa jadi presiden ya bahkan udah contohnya udah nggak usah sebutin namanya ada lagi Sudah Oke sebelahnya nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama-nama Bu Ani dari pekalungan Pak ya pertanyaannya pertanyaannya saya pingin hutang saya lunas saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah Pak ya terus saya pertanyaannya apa Oh ya hutang lunas dan biar saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah kan mbaknya tinggal nyimak yang di RBI saya sudah menyimak gini Pak jadi jangan ditanyalah alhamdulillah ringan saya sudah melakukan dua minggu saya pernah sekali Pak saya sedekah untuk sembelih anak yatim itu Alhamdulillah saya sih enggak itu ya Pak Maksudnya saya ikhlas saat tapi saya besoknya saya kok loh saya kok dapet ganti gitu loh Pak saya Alhamdulillah gitu emang banyak jalani ilmu RDI apa saya jam 00 mandi mandi ya terus telanjang atau enggak telanjang ada di grup nanya Pak mandi telanjang nggak mau pakai cawot ya nggak bisa lah telanjang terus tapi di kamar mandi kan iya di kamar teres kan di kamar mandi terus kemarin ya Pak mungkin gini saya ngajak suami Pak waktu itu yang yang lihat kan cuma saya suami saya tuh ya mungkin mungkin percaya apa enggak ya gitu saya kemarin subhabi surat tahajud saya terus subuh saya pakai itu Pak saya punya uang tapi bukan punya uang saya saya pakai centong saya rumah sendiri ya saya bilang oh datang ya nanti Ibu pingin kesini biar ada rezeki ada Alhamdulillah itu jam 12 yang itu ada yang nyari saya bu 15 tahun tuh dia belum apa bayar enggak gambar gambar dulu almarhum so ini kan suami saya yang nyambung Pak ya yang almarhum itu pernah enggak ya pernah gambar katanya gambar wanita telanjang atau bukan buka dia di bukan bu dia saya taunya pikirannya telanjang telanjang gambar kayak peta itu dia kan kerjaan di PPP ya hat mungkin apa ya itu sekitar tanah desa pemetaan ya gitu saya tuh kaget saya kaget Pak Bu Ani ya saya cari jenengan loh ada apa ini tuh saya tuh nggak bisa tidur baru-baru ini saya nggak bisa tidur kenapa Pak saya tuh dulu belum bayar gambarnya suaminya jenengan bilangnya gitu loh apa ya 15 tahun Pak pada saya tuh nggak nggak tahu nggak apa saya dikasih uangnya sebesar yang saya centong itu yang dicentongin berapa 1 juta saya buka amplopnya ternyata 1 juta itu Pak lah terus saya kan karena saya niatnya kesini lah saya siangnya itu sama bapaknya ayo saya ke diantar ke sini terus saya naik bis tapi apa-apa mungkin karena Bapak itu belum itu ya belum nyambung ya belum nyambung frekuensi diralah saya kesini tuh ya Allah saya tuh sampai comal saya baru tahu kalau saya itu nggak badom pet Iya rasanya itu sampai comal Iya ini mau turun Bapak turun aja ngapain kita kan nggak badom pet terus akhirnya enggak saya harus kesana terus saya teringat Oh gini caranya gini saya ngebel anak saya di rumah tolong Ibu dit itu uang yang di dompet di tak apa store tunai nah terus di store tunai Pak di store tunai ya wes terus akhirnya lah Ibu kan nggak bawa ATM terus saya bilang sama suami saya kamu bawa ATM nggak ada tapi kan nggak ada isinya terus saya Pak mantepnya tak ya udah nanti ambilnya di ATM tak transfer ke dia terus saya di pemberhentian sinar saya bu mau tak ambil lah tak masuk ke itu kok eh ATM anda expired gitu bu saya tuh ya Allah kok saya mau kesini sudah dikasih rezeki gitu kok nggak bisa bu saya sampai suami expired Iya Pak suami yang expired bukan lah terus akhirnya saya tuh sampai tadi malam itu Bu lari-lari ketinggalan bis Bu Iya sih Bu ya Allah tapi saya harus sampai sini saya harus sampai sini Pak terus akhirnya ya udahlah di mbanking saya masih ada sisa tapi kan ternyata di itu bisa untuk ambil uang kan yang pakai HP kan ya itu tapi kan saya harus cari ATM BCA saya jalan yang ada saya tuh jalan sampai kesana ya Allah Alhamdulillah saya baru dapat soalan air ada Bogor Iya terus berang saya baru nyampe sini pas Pak Aji mau pulang itu saya aslinya mau ketemu itu tadi malam Iya saya siang itu tadi udah mau pulang tapi saya pingin ketemu Pak Aji saya pingin maksudnya saya kok dua minggu saya mengikuti oh iya kok ya sedikit-sedikit saya sudah bisa itu Pak maksudnya saya kok enggak papa kok langsung itu loh nah coba ibu ingat-ingat selama perjalanan dari rumah ke sini ibu ada ngurutunya enggak kan ada saya mungkin saya itu aslinya Pak niat kesini tapi bukan selama ibu mau berangkat dari rumah kesini ada ngurutunya enggak ada apa tuh ATM nya enggak bawa ATM nya expired Iya dompetnya enggak bawa gitu jadi terus ibu udah timbatin apa-apa saya apa-apa saya suami saya nggak cekatan atau gimana enggak boleh ibu bersyukur Bu punya suami stok lama limited edition aspire kadaluarsa karena udah nggak keluar lagi nanti produknya 2024 ya betul ya gitu jadi ibu coba Bu ini berlaku semua ya bisa gak kalau main yang terkabul enggak satu enggak boleh ngurutu guru tuh apa sih mau ngisi bensin pom bensinnya habis pertalat adanya pertamak turbo sementara uangnya kita enggak cukup kalau beli pertamak turbo paling cukup belinya 5 liter karena duitnya mau diisi pertalat itu juga enggak beli ngurutu kenapa Paji enggak beli ngurutu kalau ilmu RDAI gede grutu apa gede hajat kan gede hajat ngurutunya dilangin dulu sekarang kalau ngurutunya pertalat berapa sih misalkan pertalat berapa pertalat 10 ribu pertamak turbo berapa 15 ribu nah apa selisihnya sih cuma 10 ribu sama 15 ribu 5 ribu sementara hajat kita 10 miliar sebulan ininya jangan digedein gitu loh orang ini pertalat 10 ribu pertamak turbo 15 ribu kan cuma 5 ribu ini kan 10 miliar ini aja yang dilihat jadi ayatnya apa kalau di Alquran ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku jadi jangan lihat murkanya dong kita lihatnya murka uh pembensin apa ini jarini mentereng kok pertalat kosong kata orang Jawa ngomongnya begitu orang Betawi ngomongnya lain lagi maksudnya saya memang nggak ada pertalat yaudah diisi pertamak turbo aja kan cuman selisih 5 ribu yang tadi kita mengisi 20 liter yaudah ngisinya cuman 15 liter atau 12 liter tapi kan yang 10 miliar nanti di depan mata cair coba nih diinget-inget atau dititeni nih rahmatku lebih besar daripada murkaku apa tuh murka jengkel sama anak jengkel sama suami jengkel sama pimpinan kalau kita kerja jengkel sama tetangga kalau kita bertetangga jengkel sama piaraan kalau kita punya ayam ayamnya masuk ke dalam terus ngeseng hush ayam ngerti dipelihara ngeseng sembarangan kan dia otaknya beda sama kita kalau otaknya ayam pintar mungkin ayamnya jadi pincaknya BC atau ayam karena blow on ngeseng di mana-mana sehingga dia jadi peliharaan kesal sama pembantu udah di udah ajarin udah diwarain mbak ini begini lomba ini iya iya bu iya ulangi lagi kesalahan akhirnya kita kesel kamu nih mbak kalau dikasih tahu Oh kata Allah Bos kalau itu pembantu kamu yang perempuan pinter pastilah jadi pincapnya BC apa kalongan karena blow on jadi pembantu kamu ini enggak kita kesel aja pembantu enggak pintar-pintar itu gede jengkel apa gede hajat gede hajat nah jengkel pembantu tuh jangan diinget-inget karena kan rahmatku lebih besar daripada murkaku mbak murkanya tuh jangan diinget-inget gitu loh kesel sama pimpinan kesel sama suami kesel sama anak kesel sama pembantu kesel sama tukang sayur tukang sayur dimarah-marahin karena telat ya mungkin karena tukang sayurnya bangunnya kesiangan sehingga ada perdagangannya juga siang sehingga dingin dari siang sementara kita mau berangkat mau masak yuk kalau ditungguin aja kamu ketelat yuk nyinyinyinyo kok kata Allah kamu gede hajat apa gede cucu-cucu moncong kamu gede hajat Allah ya udah jangan muncu-muncu kita muncu-muncu janganlah nyambung nggak maksud saya rahmatku inget-inget nih kata-kata saya rahmatku lebih besar besar daripada murkaku makanya kan kemarin tamu-tamu bilang Pak Haji kalau aja saya punya uang satu miliar kayaknya hutang saya semuanya lunas selesai masalah saya plong hati saya tapi gimana Pak Haji satu miliar ini buat saya besar buat Pak Haji kecil jangan kan buat saya buat tamu saja kecil kamu masalahnya apa rumah saya mau dilelang Pak Haji rumah saya mau dilelang kalau nggak ada satu miliar besok rumah saya mau dilelang lalu yang dipikirin lelangnya sih jangan dipikirin lelangnya rahmatku lebih besar daripada murkaku yang dipikirin umur panjang rezeki panjang kesehatan panjang karena yang nanya laki kontrol kalau panjang itu dulu lah kamu mau alat kelamin kamu segini masuk masuknya cuman jelus-jelus nggak mau lah kalau bisa panjang 15 cm umur panjang rezeki panjang kesehatan panjang pernikahan panjang alat kelamin panjang 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 mesti saya mbok yang dilihat rahmatku jangan dilihat mau dilelang Pak Bapak jangan lihat mau dilelang tapi kalau saya punya satu miliar semua selesai Pak Haji yaudah tadi barusan tamu saya perempuan ngebel Pak Haji ada gak tamu dari pekalongan laki-laki yang rambutnya pendek tinggi tegap kalau dia mau saya kasih duit 10 miliar Pak Haji hari ini syaratnya Pak bu gantiin suami saya yang udah koma di Aisyu tinggal nunggu ajal aja Pak Haji makanya saya mau tawarin mbaknya gitu jadi suami mbaknya gantiin pasien saya yang udah koma nanti mbaknya dikasih 10 miliar nggak papa mbak nikah yang kedua buat tumbal mbak hahaha aku nggak ketemu pelini lagi nggak lah intinya gini jangan dipikirin murkanya Allah dulu tapi yang dipikirin rahmatnya apa tuh murka misalkan mbaknya mau dihukum militer apa tuh murka pangkat nggak naik-naik apa tuh murka apa tuh murka apa tuh murka itu jangan dipikirin dulu saya juga nggak pernah mikirin Pak nyantai aja kenapa orang pasti dikabul kok pasti dikabul nggak mungkin kalau Allah nggak dikabul dia punya hutang sama kita kan ada tulisannya di Al-Quran mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan jadi kalau sampai Allah nggak kabulin Allah hutang sama kita nanti di akhir nanti kita nanya Allah kok aku minta nggak dikabulin kan ada ayatnya mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan ah karena kita gede jengkelnya Allah bisa jawab ya kan kata Pak Haji udah kasih tau rahmatku lebih besar daripada murka aku kamu yang dipikirin murkanya aku nah coba mbaknya jangan pikirin apa tuh murkanya Allah kontrakan belum ada yang bayar kontrakan belum laku-laku jual aset belum laku-laku itu jangan dipikirin gembira aja emang bedanya orang gembira sama nggak gembira apa sih Pak Haji kalau kita gembira itu hatinya buka sehingga rahmat hidayah ridohnya rahmat hidayah ridoh berkahnya masuk kalau kita nggak gembira dia nutup ah tuh nutup kalau nutup berkah rahmat hidayah ridohnya nggak bisa masuk apa sih bedanya kalau gembira apa nggak gembira kalau orang gembira rumahnya sertifikatnya ada di kita punya motor ada BPKB nya di kita punya mobil ada BP nya di kita punya rumah luas minimal 500 meter syukur-syukur 1000 meter kalau ini kan bapak-bapak dan ibu-bunya nggak udah rumahnya dempet sama tonggone temboknya doang udah gitu ada tipenya kalau orang zaman dulu zamannya simbah kita mah nggak ada tipe-tipe temboknya 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 tetangga nggak dempet ini kok rumah dempet-dempet ya opo ini rumah opo rumah semut jiw jadi saya maunya nih rumahnya nggak ada tipenya jadi luas ada halamannya Gak nyicil rumah Gak nyicil mobil Gak nyicil motor Gak nyicil Ini kita kadang punya suami punya istri Nyicil Apa tuh suami yang nyicil Suami yang suka bikin jengkel istrinya Istri yang suka bikin jengkel suaminya Itu namanya istri nyicil Kok gitu Ji Ya kan kalau pulang kita mesti waspada HPnya dipereksa sama istri kita Ya apa itu Jangan lah Emang Pak Ji HPnya gak dipereksa Dulu saya dipereksa Sekarang saya udah tau ilmunya Nggak bakal dipereksa dia Ngeri dia kalau dipereksa Pokoknya gue ijab loh Makanya kalau pulang HP saya geletakan gak bakal Dulu Jangan kan geletakan Orang di kuping saya bisa pindah Curhat Kepo Jadi kepo Ada ilmunya Ada lah Gampang Hah Apa ilmunya Ada deh Nanti kalau kehadirannya kedua ketiga Jadi intinya gini Biar ibu terkabul Bisa gak ini berlaku semua Yang empat jangan dilanggar Apa tuh Guruto 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 Komen Mikir Ngeluh Mau nyepah Haji Guruto Enggak ya Jalanin Syukurin Nikmatin Jalanin Syukurin Nikmatin Gitu Ibu lari-lari Nyari ATM Aduh Capek aku Kata Allah Kepo 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 Olahraga kali Pak Haji Ya maksudnya Jangan ngeluh Lari-lari gak us Gak boleh Lari-lari ngejar peace Pak ketinggalan peace Mbak Jadi kalau suami marah sama kita Wajar Karena kita blow on Gitu Jadi gimana dong Pak Haji Kalau mbaknya gak mau dimarahin suami Tuker tambah sama bandot Ngomong saya ada bandot Nah Haji nanti suami jangan dibawa pulang Bawa bandot saya aja dibawa pulang Ada lagi Oke sebelahnya Nama Nama saya Muminah 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 Dari Ciamis Jalan Pangandaran Ya Curhat saya Pak Ini mah cerita Sebelum ketemu Di HP gitu ya Di Youtube Utang saya 500 juta Pak Utang? Iya 500 juta Kok utang sama muka lo Bagusan utang? Terus Kayaknya gak sesuai Terus Udah saya cicil Sampai 250 juta Udah saya Aset saya Udah saya jual Terus Sampai sekarang Belum lunas Terus terakhir saya Lihat Youtube Bapak Saya ikutin Ikutin Terus ikutin Sampai yang kata Bapak marah Meluh itu Saya berhati-hati Enggak ya Terus suami saya Kalau mau marah Pak stop pak Jangan marah Pak berhati-hati Pak saya gak pingin marah Terus saya Cancut Cancut Di balik-balik Apa itu Cancut Cancut itu kayak gimana Kami bapak-bapak belum pernah lihat Cancut Coba Calanjang dulu Calan dalam Nah Terus Emang Waktu itu Alhamdulillah ya Rezeki saya Untuk tiap hari Ada Waktu itu Saya emang gak punya Modal gitu ya Tapi Saya pinjem dunungan Datang Datang Apa Datang dagangan bisa Cuman karena Terlalu banyak Hutang saya Yang saya harus Dibayar pak Aset udah gak punya Uang gak punya Modal gak punya Tapi alat lambing Waktu itu masih ada gak Ya masih Yang penting itu dulu Terus kemarin Waktu-waktu mau datang Kesini Saya niat kesini Yang lagi Lima orang Waktu di perjalanan juga Ini kamu Aku minta ya Sekarang Aku Ya Terus kata saya Ya bu Ya Kata saya kesini Terus Nah Itu Hutang saya 250 juta Aset-aset saya Udah saya jual Terus Yang nagih banyak Saya naik kesini Ingin ketemu bapak Harus gimana pak Oke Jawabannya satu Jalanin dulu Jalanin Syukurin Nikmatin Kebetulan ibu Lagi main senetron Yang judulnya Maka Maka duitnya Orang Atau Maka duitnya Bank Dan ibu Belum bisa bayar Ya betul Itu dulu Jadi Kayak orang Main Namanya tuh Sandiwara dunia Anggap aja kita lagi main Sandiwara dunia Yang judulnya Maka duit bank Tapi si ita Tidak bisa bayar Gimana mukanya Coba Acting Mulai Mulai Mukanya Cut 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 Kok di cut Paji Mimiknya mana Mimik utang Muka utang mana Nah ibu kan belum lihat muka utang Muka utang gimana Ini bukan muka utang Muka berak Jadi ibu gak boleh ketakutan Jalanin Syukurin Nikmatin Yang penting kan yang nagi Dep kolektor Bukan yang nagi Malaikat Yang naginya itu Apa Benjol-benjol Yang Perorangan Yang satu Maksudnya yang nagi kan Pinjol-pinjol Perorangan Bukan Malaikat Nyantai aja Kecuali kalau yang nagi Malaikat Nah Udah habis Orang mau jalan ke sini Udah ganti baju juga Datang ke rumah Mau nagi Saya dalemnya dibalik Diusap Pakai mukanya Dibalik dulu Diusap Udah Yang saya rendemin Saya sampai Buat mandi Udah berapa lama Umur lo berapa Seminggu Baru seminggu Ya belum lah Umur lo berapa 48 tahun Ya selama 48 hari Belum Tapi saya 2 minggu Sudah berhasil Pagi gak pada datang Ya bisa Jadi nantikan Yang 2 minggu Yang 3 minggu Yang penting paling lama 48 hari Masih pada datang Itu Tapi saya pernah Saya ingin ketemu Pak Haji Gak apa-apa Ini udah ketemu Alhamdulillah Jadi ibu Utangnya gak lunas Emang tiap malam Saya doain Tahajud Amin Kata Allah yang mana Ji Itu yang mukanya Katro Katro takat letang Yang dari si Amis Pangandaran Lu Pokoknya nomor 1 Mbak Ini berlaku semua Kalau pengen terkabul Jalanin dulu Nikmatin Sambil bersyukur Karena ayatnya Siapa yang Mensyukuri nikmatku Akan aku tambah lagi Gak ada ayatnya gini Siapa yang ngeluh Akan aku tambahkan lagi Jadi gak ada kata ngeluh Syukurin Jalanin Nikmatin Syukurin Jalanin Nikmatin Gitu aja Kamu nikmatin Udah saya nikmatin Bener-bener Tapi yang Yang itu yang lagi Harus aja Itu namanya gak nikmat Namanya kepo Kadang pikiran saya gini Saya juga dulu Gini Ini Ini gak bohong Bener ya 5 orang Yang 1 10 Yang 1 6 juta Yang 1 6 juta Yang 1 4 juta setengah Sedangkan saya gak punya uang Saya Kita pergilah Saya gak kuat Harus kuat Harus kuat Itu kan gini Orang yang hutang itu Bonus dari Kalau sholatnya Tidak tepat waktu Bak diakobliahnya Bolong Sedekahnya Subuhnya Bolong Sedekah Jumat Barokahnya Bolong Itu bonusnya Orang pasti punya hutang Udah jantai aja Pasti lunas Yang lunas ini siapa Allah Nih contoh Saya kecil Umar 3 tahun kan Main bola Kaca rumah Tetangga saya Saya tendang Terus pecah Marah-marah tuh Yang punya rumah Anggap aja tuh De kolektor Marah-marah Saya gak ngomong Nanti dibenerin Siapa yang mau benerin Ada mak gue Mak gue Mak gue Ya lo yang pecah Lo yang ganti dong Sorry bos Ada mak gue bos Nah ibu berulah aja Utang lagi Utang lagi Utang lagi Nanti yang biar siapa Allah Allah Kok gitu Ji Lo gak liat negeri ini Emang gak ngutang mulu Ngutang apa ya 7 ribu triliun Santai aja Yang bayar siapa Allah Cuman aja nih Banyak pada bacot Pada ngomong Wajah-wajah Orang Allah juga gak berisik Tenang aja bos Udah utang lagi Nanti lo punya Titel di depan rumah Ini rumah Rajanya utang Enggak Enggak Pak Ji Ini kan Nanti nunggu saya Kan saya Saya ditelepon Ntar saya lagi pergi Itu yang punya Yang saya punya utang Saya datang Nanti pada nagi Saya gimana harus Menghadapinya Orang-orang yang pada nagi Lo tinggal telanjang bulat Joget-joget Lunas Diviralin di tiktok Followernya banyak Yang bayar kan tiktok Yang bayar youtube Gue juga begitu Santai aja Lo tuh selalu dipikirin aja Nanti gimana nih Kalau yang nagi Geruduk semua Kata Allah Eh goblok Emang umur lo sampe besok pagi Umur lo hari ini udah abis Ngapain lo mikirin besok pagi Santai aja Negrinya aja Utangnya banyak Bos 7 ribu triliun Kata Di berita-berita Nyantai aja Pasti lunas Bu Gak mungkin orang ngebunuh ibu Gara-gara utang Gak mungkin Kenapa? Karena alat lamin lo pulen Gak mungkin dibunuh Orang lain kan alat laminnya agak legit Lo dipulen Beras 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 Ada lagi Iya gitu aja Yo sebelah Gak apa-apa nanti Merembet-merembet kan jawabannya ketemu Oi nih Cluenya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Perkenalkan nama saya Nursina Dari Dari Ciami sama Ini berdua Berdua? Iya Kan tadi gue gak pesen yang jelek-jelek dari Ciami Iya Pesen yang putih, tinggi, mancung Kenapa yang dateng kebalikannya Pesek, pendek, jelek Aduh Jadi kurang duit mungkin Pak Ci Iya begini Pertanyaannya Deketin nih kayak Ya itu sama Masalahnya masalah utang Saya punya utang Utang bank Terus saya pengennya Pengen lunas Semuanya utang Jangan punya utang Saya udah gak mau punya utang Gitu ya Apa Yang saya minta itu Sama Apa Ya minta ijajahnya aja Kesini gitu Sama Pak Haji Saya Pengen lunas utang itu Harus Mengerjain Mengerjain apa gitu Suami Sama saya Gitu Kan udah banyak Yang jawab Bu Kalau ibu Mau utangnya lunas Ibu punya suami Ya punya ML sehari Tiga kali Iya Dimana Pak Haji Sehari ML tiga kali Beda-beda tempat Di atas beras Di atas Aquarium Atau di atas Panci Bebas Yang penting Sari tiga kali Kenapa beda tempat Pak Haji Minimal Biar ibunya semangat Kalau di panci Ya alat lamin ibu Gosong pastilah Soalnya begini Pak Haji Anu Saya kan udah lama Punya utang itu ya Udah Udah tujuh tahun Itu saya Saya pernah jatuh gitu Maksudnya Saya sisu manget gitu Pak Haji Usaha gitu Tapi hasil usahanya Enggak ada Kan udah dikasih tau Orang yang utangnya Enggak lunas Pasti Sholatnya Enggak tepat waktu Ibu sholatnya Tepat waktu gak Sebelum ke RDIY Tepat waktu dulu Pokoknya nih Kalau utangnya Pengen lunas Paksain sholatnya Tepat waktu Badia koblia Dikerjain Enggak boleh bolong Sebelum ajan Duduk di sajadah Pake mukena Kalau yang perempuan Kalau yang laki di masjid Sedekah subuh Jangan bolong Sedekah jumat barokat Jangan bolong Ibu gak minta Juga otomatis Lunas Otomatis Kok Pak Haji tau kan Saya udah ngalami Iya Saya juga Alhamdulillah Suami saya gitu Udah mengerjakan Apa Bangun malam Mandi malam Umurnya berapa suami 52 53 Udah 53 hari belum Kayaknya Belum sih Ya udah jalanin dulu Gitu Nanti kalau gak lunas Nanti gue yang lunasin deh Karena mukanya kele Amin Amin Gitu Nanti abis saya lunasin Tuah dari pintu Langsung gue santet Aku sih udah Pak Haji Aku sih Aku sih udah ketemu Pak Haji Alhamdulillah Udah mempraktekan Gitu maksudnya Gitu Jadi ya Saya pengen kesini kan Lebih abdul gitu Maksudnya Terus itu kan Anu sebelum Saya kesini Ada sih Ada gitu maksudnya Yang praktek-praktek Saya itu gitu Terus saya Hasilnya Ya Waktu ATM katanya Digempit sama Apa itu Kepunyaannya itu ya Emang muat Alat lamin kamu Segede apa tuh ATM nya Gede alat lamin Apa gede ATM Tau Aku coba-coba Dicoba gitu Tapi masuk Dicoba gitu Tapi ya buat Buat Cepu tangan dong Buat Wow Ya alhamdulillah Alhamdulillah gitu ya Selang beberapa hari itu datang Transfer 10 juta Cepu tangan dong Terus datang lagi 10 juta lagi Gitu ya Terus uang katanya digempit lagi Cepu tangan Terus datang lagi Itu waktu gempit uang Di alat lamin Itu foto yang di uang Itu bergerak-bergerak gak Enggak Enggak Pakai foto Uangnya doang Uangnya doang Cepu tangan Datang uang Datang uang Nah berarti kan alat lamin ibu Manjur nih ATM di kempit Bagus Duit Nah Ini bapak-bapak Ibu ini Yang ada di ruangan Bapak-bapak Mau nyerahin KTPnya Bisa gak Terus Itu uang itu Datang Datang 20 juta Gitu Maksudnya Asya Telepon butuh uang segitu Ya Ngasih 20 juta Alhamdulillah Oh Tua tangan dong Luar biasa Ini berarti gini bu Muka ibu jelek Alat lamin ibu Alhamdulillah Mendingan milih itu Apa milih mukanya cantik Alat lamin gak manjur Ya milih Ini yang manjur Apa ya Milih alat lamin yang manjur Biar nanti orang-orang Pada ditipin KTP ke ibu Terus Anu Pinjem 6 juta Saya Saya punya Setoran Belum Kesetoran Eh ngasihnya Ini adanya 8 juta Biarin aja 8 juta Gak apa-apa Terus Pertanyaan apa Pertanyaannya Ya sekarang mas Bentar abis ibu ini Kita magriban sebentar ya Kita kesini lagi Pertanyaan apa Pertanyaan mas Saya mas Sekarang mas Pengen lunas utang Pasti saya Pasti gitu Pasti lunas gitu Tapi saya kan datang kesini aja Minta ijajahnya aja Terus saya harus melakukannya apa Jadi saya tambah yakin Pasti utang lunas gitu aja Bisa Makanya ibu bantu saya Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Ibu harus yakini tingkat dewa dulu Iya Ini berlaku semua Karena ayatnya kan Di Al-Quran Aku Apa kata Perasangka Hambaku Kalau hambaku yakin Aku juga yakin Kalau hambaku ragu-ragu Aku juga ragu-ragu Jadi walaupun kita udah Divonis Misalkan nama negeri ini KPK Kalau Allah bilang Enggak Enggak terbukti bu Tenang aja Walaupun kita udah Divonis bu Bahasanya Tapi kalau Allah bilang Kun Faya kun Enggak Enggak Jadi ibu santai aja Pasti lunas Iya saya udah gak Gak mau punya utang Pengen lunas Iya gak apa-apa Tapi ibu harus yakin dulu Lunas Iya yakin Yakin bahwa alat lamin saya Manjur Jur Jur Biar nanti saya jadi BRI link Orang pada dateng Nyetor KTP Gesek Gebrot Pada cair Langsung tulisannya Alat lamin saya Bukan milik negara Tapi Tapi Maaf Pak Cik Itu Apa Nanti lama-lama Lama-lama kan bisa Lunas itu Pak Cik Pasti Maksudnya Maksudnya Dia jadi utang-utang lagi Enggak Makanya mukanya ibu Disesuaikan dulu Sama alat lamin ibu Kan manjur tuh alat lamin ibu Jadi ibu si pede dah Pokoknya harus pede Sepedinya gurunya Gurunya pede loh bu Nih kan kita pengobatan free Kok saya punya Robicon Pengobatannya free Kenapa saya punya Toyota Alfa 2 Hitam genep putih ganjil Nih kan pengobatannya gratis Kalo dipikir kan belinya dari mana Orang pengobatan gratis Nah yang saya ajarin terkabul Namanya Pak Haji Sutan Yang punya tambang nikel Amat tambang batu bara Haji Haji kan gak punya Robicon Saya kasih ya Robicon terbaru Kalo beli 1,7 Istri saya Ngasih Mercy E250 terbaru Kalo beli 1,3 Anak saya Ngasih Honda Jazz Terbaru Kalo beli 386 Emang kenapa? Ya buat Haji Tanda terima kasih saya Oke deh Ada lagi nama Pak Henki Yang tadi malam Live tuh duduk Samping saya Ngasih Lenguiser Kan terkabul Nah ibu Gak usah takut Pasti terkabul Apalagi ilmunya gak nyeleneh Gak ada mahar Gak ada pake baca ini Baca ini Cuman baca Quran doang Iya tapi kan Maksudnya Jadi saya kan usaha Maksudnya Gak punya uang Gak punya modal Kan ibu belum bangun jam 0 Senyum Mandi pagi Tahajud Umur ibu berapa? Jalanin dulu 48 Ya 48 Jalanin dulu Bisa? Jangan ngeluh ya Soalnya kalo ibu ngeluh Nanti awet tua Kalo ibu awet tua Yang rugi juga saya Kok gitu Ji? Ya iyalah Kalo ibu awet muda Kan nanti umurnya panjang Ibu kemana-mana Ke kampung-kampung Orang pada Bu kok awet muda bu? Iya tiap hari muka aku Digosok pake cel dalem Nanti kan diikuti Nama peserta Orang desa Gak usah pake Krim malem Krim siang Gak usah Namanya orang Suka ada deg-degannya Kan gak punya modal Gitu maksudnya Praktekin dulu Bisa gak? Yakin sih Ya Kalo gak Saya bilang praktekin dulu Gak mungkin ibu Liat di youtube Ada testimoni Mbak Nadia Haji Marko Mbak Rati Siapa lagi? Emang Mbak Rati kerja? Enggak Dia cuman manggil doang Pasti ada pesawat Lewat Pasti ada helikopter Lewat Pasti nanti ada motor Pake jaket putih Lewat Nah setelah dia udah Manggil terkabul Baru dia manggil duit Masuk 2,5 M Masuk Masuk 4 M Masuk Masuk 40 M Masuk Masuk 400 M Masuk Sekarang dia lagi manggil Satu triliun Begitu Ibu tinggal manggil Kalo kerja Gue gak Gak mau Ngapain kerja? Capek Udah aja gembira Udah aja juga Kalo uangnya Jadi nambah Bengkak Bengkak itu Gak apa-apa Yang penting kan Alat lamin ibu gak Bengkakan Yang penting itu Dulu Oke Oke Ada lagi? Iya Gak kayaknya Oke kita magriban dulu Gak apa-apa ya Iya Nanti kita masuk lagi ya Makasih ya bos Nanti ketemu lagi Tepat duduknya Jangan Enggak Gak berubah Makanya nanti Dibaut Pantatnya Dibaut Oh iya Dibaut ntar Terkabul ya Terkabul ya Pasti Pasti Ya Pasti Ya Pasti Ya 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 Kita magriban dulu ya 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 Kan belum diselakangin Selakangin dulu Selakangin Punya selakangan Buka dulu roknya Nah Buka lagi celana dalemnya Itu kan dibuka roknya Celana dalemnya dibuka Terus diremes-remes Taruh di orang yang sakit Kemarin udah saya coba Ngikuti pajaknya gitu Umurnya berapa? 20 Selama Enggak ibu 48 Selama 48 Tak 48 hari Sama saya lagi tidur gini Tapi udah dibuka belum celananya Ya Ya Manjur Enggak Saya tanya Kamu ada Ada perbedaan gak Sama mama diobatin Ya lumayan Iya nanti pelan-pelan Selama 48 hari Bisa? Oh iya ya Makasih pak Yes Gimana ceritanya? Anak 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 saya lagi sakit Anak siapa? Anak saya Anak yang? Anak kecil pak Sakit apa? Apa ya? Suka Ya tinggal Kadang Nyembaknya Tunggi rendah Air ini mandi Diminumin dia Buat masak nasi Buat minum dia Dia gak Enggak Enggak Ngaruh kan Waktu dikirin Ini untuk Numbuin Anak saya Namanya ini Bikin ini Bikin air minumnya dia Buat bikin Masak nasinya dia Buat bikin Agar-agar Buat bikin jelly Umur kamu berapa? Umurnya kamu Hah? Tidak sampai 49 hari Lagi Kalian lama 49 hari Lagi Kadang Ketan lembut kotor Bakas pakai Kadang lembut Bakas pakai Hmm 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 Iya 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 Senduk iya ketempelan nanti ketempelannya kabur nggak papa tapi nanti selamanya nggak bakal kamu minumnya setiap hari dari pagi sampai sore minumnya pakai isa dalamnya buat sayur benih misalkan mau bikin okor ayam daging yang buat meresantannya pakai ayam itu ngapain merubat-merubat ke kiai kiai temen nggak bahaya di Rukia gimana kan di sini nggak ada Rukia ya coba dulu di Rukia maju udah di Jerman sama ini boleh kalau mau di Rukia boleh boleh tapi kita nggak pakai Rukia ini nggak apa-apa lanjut pasti lah orang pasti itu kan cuma proses doang justru kalau anaknya nggak kambung nggak kumat nggak depresi enggak ketemu saya sibuk ya kan enggak saya udah lebih masih dia udah sukses lagi iya maksudnya eh bukan sukses eh bukan apa ya udah udah ciklat ya udah nggak apa-apa cemburu oke ini apa kartanya enggak masih paling bisa dan bisa lah masih bisa kan kita nggak nipi 5 tahun yang lalu nggak nipi kita kumroh nggak nipi iya maksudnya nggak nipi 5 tahun yang lalu nggak nipi nggak nipi kita kumroh iya masa sekarang minta iya kemarin di madinya aku ada yang masih di 1 juta pagi iya iya bisa nggak saya punya rumah nggakpun begitu pasti bisa tapi nggak ada salahnya kan kalau gue wajib jangan-jangan orang yang pakai syarat khusus yang kulitnya putih yang kulitnya hitam nggak pakai syarat kawan hahaha hahaha kak nipi ya sampai kamu lagi makasih ya mau ginup mulai pagi long tahun iya selamat pulang tahun sebelum ngepain oh iya ke tahunya laput suruh ginup sebenarnya malam iya biaya可能 ginup katanya lapang misalnya ayo kita ngobrol ya iya kalau gue liatin yang baik kok gak ngelus-ngelus sih udah kuras terima kasih pak don udah lama ya pagi nih live nya mau di close aja atau biarkan aja? di close aja pasti ya oh jelas berapa lagi? belum di close ya? oke bapak pak nanti kita lanjut lagi setelah maghrib ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh